Astaga! Pedang emas sepanjang sepuluh kaki langsung menghancurkan ruang belajar, menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana. Ekspresi Kaisar Agung Chuyun berubah drastis. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang merah tua dan memadamkan cahaya pedang. Grand Tutor berjubah hitam berdiri di depannya. Dia memegang buku emas di tangan kirinya dan melambaikan kuas hitam besar di tangan kanannya, menembakkan sinar tujuh warna. Ledakan! Suara teredam yang memekakan telinga terdengar. Sinar tujuh warna itu langsung hancur. Grand Tutor berjubah hitam juga dikirim terbang. Dia memuntahkan darah dan menabrak dinding. Kekuatan pedang emas tidak berkurang sama sekali. Itu menghancurkan pancaran pedang Kaisar Agung Chuyun dan membuatnya terbang juga. Ledakan! Segera setelah itu, pedang emas menghantam lantai ruang belajar dengan suara keras. Seluruh istana hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa itu. Itu bergoyang dan runtuh menjadi reruntuhan. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dan mengubah reruntuhan menjadi debu, menghamburkannya ke langit malam. Dalam sekejap mata, seluruh istana Haguan Yuan menjadi debu. Yang tersisa hanyalah sebuah kawah besar. Namun, area di sekitar kawah tertutup oleh penghalang cahaya kemasan dengan radius lebih dari 10 ribu kaki. Akibat dari pertempuran tersebut tidak akan menyebar dan tidak akan mempengaruhi istana dan tempat tinggal lainnya. Uhuk-uhuk! Kaisar Agung Chuyun dan guru besar terbang keluar dari kawah. Wajah mereka berlumuran darah saat mereka batuk dan berlumuran debu. Keduanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ekspresi mereka ganas dan kejam. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Jitiansing sangat menakutkan dan dia bisa melawan Wu Duantian, mereka masih memiliki harapan. Namun, mereka masih memiliki sedikit harapan di hati mereka. Mereka mengira jika mereka bergabung, mereka akan mampu memblokir serangan Jitiansing. Namun kini, fantasi dan harapan mereka telah hancur. Mereka berdua benar-benar tidak percaya bahwa kekuatan Jitiansing benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu gerakan, dia telah melukai mereka berdua. Mereka saling memandang dan segera berkomunikasi dengan mata mereka untuk mengambil tindakan balasan. Pada saat berikutnya, Guru Besar Berjubah Hitam menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam buku emas. Ia melepaskan perisai besar untuk melindungi dia dan Kaisar Agung Chuyun. Pada saat yang sama, dia melambaikan sikat hitam besar itu dengan sekuat tenaga, menusukan lebih dari 30 bilah cahaya hitam ke arah Jitiansing. Alih-alih menyerang, Kaisar Agung Chuyun berbalik dan terbang ke sekitar perisai cahaya emas. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia menebas dengan kejam. Ternyata dia dan pengajar negara telah memutuskan untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin terlibat dengan Jitiansing. Dia menyerang perisai cahaya kemasan sementara penasihat kekaisaran melindunginya. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Namun, Jitiansing telah bersiap, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan mereka melarikan diri. Ledakan. Pedang Kaisar Agung Chuyun menghantam perisai cahaya emas, tapi tidak menghancurkannya. Sebaliknya, dia terlempar mundur 10 langkah. Pada saat ini, Jitiansing dengan dingin berteriak dan mengayunkan pedangnya lagi, memancarkan cahaya dingin. Pedang menusuk. Cahaya dingin seperti bintang bersinar di langit malam. Detik berikutnya, sebelum Kaisar Agung Chuyun sempat bereaksi, cahaya dingin meledak di dada dan perutnya. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, tubuh fisik Kaisar Agung Chuyun runtuh di tempat, meledak menjadi hujan daging dan darah. Jubah naga emas yang dia kenakan, serta baju besi lembut suci yang dia kenakan, juga hancur oleh ledakan tersebut. Hanya sekelompok jiwa dewa merah yang tetap utuh dan terbang keluar dari hujan darah. Adegan ini mengejutkan pengajar negara, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa mantra pertahanan yang dia gunakan tidak akan efektif melawan Ji Tian Sing. Meskipun dia memblokir di depan Kaisar Agung Chuyun, tubuh fisik Kaisar Agung Chuyun masih dihancurkan oleh pedang. Bajingan sialan, aku akan melawanmu sampai mati. Setelah sadar kembali, pengajar negara meraung histeris. Dia melambaikan kuas hitamnya dan menerkam Ji Tian Sing. Dalam sekejap, lebih dari 60 bilah tombak yang berapi api ditembakkan. Desir, 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 desir. Bilah tombak yang berapi api menyelimuti sosok Ji Tian Sing. Namun, dia tidak takut. Cahaya kemasan keluar dari tangan kirinya, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan bilah tombak yang berapi api. Telapak naga langit. Cakar naga emas raksasa menghantam bilah tombak yang berapi api itu, langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kekuatan cakar naga tidak berkurang sama sekali. Itu menabrak pengajar negara lagi, membuatnya terbang. Darah muncrat dari tujuh lubangnya saat dia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Di sisi lain, jiwa Kaisar Agung Cuyun juga memasuki lubang, mencoba melarikan diri ke bawah tanah. Cahaya dingin muncul di mata Ji Tian Sing. Dia mengayunkan pedangnya di tangan kanannya. Pembunuh jiwa. Pedang cahaya hitam raksasa ilusi langsung menghantam jiwa Dewa Kaisar Agung Cuyun. Retakan. Jiwanya hancur di tempat. Itu dipotong menjadi delapan bagian dan tersebar tanpa daya di lubang yang dalam. Seorang ahli marsial sage, Kaisar Agung Cuyun, telah jatuh begitu saja. Pengajar negara terbaring di lubang yang dalam dan berlumuran darah. Setelah menyaksikan kematian Kaisar Agung Cuyun dengan matanya sendiri, dia benar-benar putus asa. Kemarahan di hatinya berubah menjadi ketakutan, dan niat bertarung yang membubung ke langit juga lenyap begitu saja. Dia menyaksikan Ji Tian Sing mengayunkan pedangnya lagi dan menebas dari langit. Dia langsung tersentak bangun dan meraung sekuat tenaga, Ji Tian Sing. Jangan bunuh aku. Orang yang membunuhmu adalah Kaisar Agung Cuyun, bukan aku. Saya hanya mengikuti instruksinya. Saya tidak punya pilihan. Pengajar negara meraung dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia memohon belas kasihan pada Ji Tian Sing. Tolong bermurah hati dan ampuni hidupku yang rendahan ini. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melakukan apa saja untukmu dan menjanjikan hidupku untukmu. Ji Tian Sing sampai ke puncak lubang yang dalam dan menatapnya dari atas. Dia berkata tanpa ekspresi, kamu adalah komplotannya. Tentu saja, kamu juga akan dihukum. Sedangkan untuk pengikut dan penjaga, saya tidak membutuhkan mereka. Jadi, aku minta maaf. Begitu dia selesai berbicara, pedang pemakaman surga bersinar dengan cahaya dingin dan menebasnya. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh fisik dan jiwa pengajar negara hancur pada saat yang sama, berubah menjadi hujan darah berwarna merah gelap yang memercik ke dalam lubang yang dalam. Pedang pemakaman surga memancarkan cahaya hitam dan menelan pecahan jiwa pengajar negara dan kaisar agung cuyun. Langit malam kembali tenang. Ji Tian Sing menyingkirkan pedang penguburan surga dan menghilang ke langit malam. Dia pergi dengan tenang. Perisai cahaya yang muncul entah dari mana secara alami menarik perhatian banyak penjaga dan penggarap. Lusinan penjaga dan ahli mengepung perisai cahaya. Mereka menjulurkan kepala dan melihat ke dalam, diam-diam menebak apa yang terjadi. Sayangnya, mata dan indera ketuhanan mereka tidak dapat menembus perisai cahaya dan melihat situasi di dalam. Setelah dua jam penuh, perisai cahaya keemasan menghilang secara alami. Baru pada saat itulah semua orang melihat situasinya dengan jelas. Istana Haguan Yuan yang awalnya megah telah menghilang, hanya menyisakan reruntuhan dan kawah besar. Bahkan orang-orang di Istana Haguan telah menghilang tanpa jejak. Pemandangan aneh seperti itu membuat hati semua orang berdebar kencang, tapi mereka juga penuh keraguan. Tak lama kemudian, masalah ini menyebar ke puncak gunung. Namun hal tersebut hanya menimbulkan gangguan kecil dan tidak menimbulkan gelombang besar. Perhatian para kultifator yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada peluang besar di kota Wang Tian itu. Tentu saja, ada juga majelis suci bela diri suci yang akan datang. Istana Haguan hanyalah sebuah istana. Orang yang tinggal di dalamnya bukanlah orang terkenal. 2172. Malam berlalu dengan cepat. Pagi selanjutnya. Saat fajar, kota Wang Tian ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh Sky Gazing City, bergegas ke alun-alun di tengah kota. Hari ini adalah hari majelis suci bela diri suci. Lokasi majelis suci adalah platform pengamatan surga di alun-alun. Menurut praktik masa lalu, hari ini adalah hari pertama majelis suci. Para prajurit yang berpartisipasi dalam majelis suci tidak akan berperang. Mereka akan berkumpul di panggung melihat surga untuk membahas makna mendalam dan pengalaman jalan bela diri. Selain para marsial sage muda, banyak marsial sage yang lebih tua juga akan berpartisipasi dalam majelis suci untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan generasi muda. Para pejuang dari seluruh dunia pun tak mau melewatkan kesempatan ini. Semua orang ingin mendengarkan para marsial sage bertukar pengalaman, berharap mendapatkan inspirasi dan saran. Alun-alun di kota itu sangat luas, menempati area seluas 10 mil. Itu bisa menampung ratusan ribu orang. Ada juga pavilion dan taman yang dibangun di alun-alun. Lingkungannya cukup elegan. Beberapa hari yang lalu, tempat ini telah dibersihkan dan didekorasi dengan sangat megah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke alun-alun seperti air pasang dan mengambil posisi dekat dengan platform pengamatan surga. Semakin dekat mereka ke heaven viewing platform, semakin besar peluang mereka untuk melihat para marsial sage dan mendengarkan diskusi dan pertukaran mereka. Adapun para pejuang yang datang terlambat, mereka hanya bisa berdiri lebih jauh dari panggung pengamat surga. Dua jam kemudian, matahari baru saja terbit dan alun-alun sudah dipenuhi orang. Setidaknya 300 ribu prajurit berkumpul di alun-alun, berdiskusi dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Wajah mereka penuh kegembiraan dan antisipasi. Di tengah alun-alun, ada platform putih setinggi 100 kaki. Platform ini terbuat dari batu biok spiritual tertinggi yang dicampur dengan lebih dari 10 jenis batu khusus. Itu sangat sulit dan bisa menyimpan ki spiritual langit dan bumi. Itu bisa menyerap kekuatan spiritual para pejuang dan berubah menjadi berbagai formasi. Platformnya lebar, setidaknya setinggi seribu kaki. Ada deretan bendera emas di tepinya, disulam dengan pola matahari, bulan, dan bintang. Lebih dari 100 penjaga elit berdiri mengelilingi platform tinggi seperti patung batu. Mereka semua mengenakan baju besi perak standar, memegang tombak dan mengenakan helm berumbai merah. Mereka tampak dingin dan acuh-ta'acuh, memancarkan aura bermartabat dan keras. Pada saat ini, cahaya keemasan yang mulia dan menyelaukan terbang keluar dari rumah gubernur dan langsung menuju ke alun-alun di kota. Alun-alun yang tadinya ramai dengan kebisingan, langsung bersorak-sorai. Lihat, semuanya, yang mulia anak ilahi tertua ada di sini. Itu yang mulia, komandan tentara abadi, dan tuan kota. Putra agung ilahi ada di sini. Pertemuan suci akan segera dimulai. Saat sorak-sorai menyebar, banyak kultifator berhenti berbicara dan menatap ke langit. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, cahaya keemasan terbang di atas alun-alun dan mendarat di heaven-viewing platform. Suwa. Setelah cahaya keemasan menghilang, tiga sosok muncul. Pemimpinnya adalah putra ilahi agung, Yuan Zen. Hari ini, dia mengenakan jubah naga emas gelap yang indah dan mewah, dengan sulaman matahari, bulan, dan bintang di kerah dan lengannya. Dia mengenakan mahkota nebula naga ganda di kepalanya, memamerkan kebangsawanannya yang tak tertandingi. Dua pria yang berdiri di belakangnya adalah Qin Zheng, komandan pengawal abadi, dan penguasa kota langit. Keduanya berdiri di sana dengan ekspresi serius. Postur mereka penuh hormat, seolah-olah mereka adalah pengikut dan penjaga. Dengan cara ini, status Yuan Zen menjadi lebih mulia dan dia bersemangat. Ia juga menjadi pusat perhatian, menerima penghormatan dan pemujaan dari ratusan ribu seniman bela diri. Ketika sorak-sorai di alun-alun meredah, Yuan Zen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar kerumunan itu tenang. Dengan senyum di wajahnya, dia mengumumkan dengan suara nyaring, rekan-rekan kultifator, Majelis Suci Bela Diri Suci, yang diadakan setiap 50 tahun sekali, akan diadakan hari ini. Saya, Yuan Zen, mewakili bangsa ilahi kepunahan surga untuk menyambut semua orang. Dalam Majelis Suci Bela Diri Suci tahun ini, jumlah orang Suci Bela Diri muda yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Majelis Suci telah mencapai 28 orang. Selain itu, saya juga mengundang enam master seni bela diri untuk datang ke Majelis Suci ini untuk mendiskusikan pengalaman seni bela diri mereka dengan semua orang. Sekarang, mari kita sambut enam Marsial Saint Senior ke atas panggung. Mendengar kata-kata Yuan Zen, para seniman bela diri di alun-alun semuanya tampak penuh harap. Di antara kerumunan di bawah Heaven Viewing Platform, beberapa sinar cahaya segera menyala dan terbang ke langit. Dalam sekejap mata, enam sinar cahaya mendarat di Heaven Viewing Platform. Setelah cahaya memudar, enam sosok dengan penampilan berbeda muncul. Di antara enam veteran Marsial Saint, ada lima pria dan satu wanita. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua berambut putih. Yang termuda di antara mereka memiliki rambut putih dan tampak berusia sekitar 50 tahun. Kenam ahli itu berdiri berjajar di panggung penglihatan surga dan memberi hormat pada Yuan Zen dengan tangan terlipat. Salam, yang mulia. Yuan Zen mengangguk sambil tersenyum dan minta diri. Kemudian, dia memperkenalkan enam Marsial Saint veteran kepada orang banyak. Dia menunjuk ke arah Marsial Saint pertama di sebelah kiri dan memperkenalkannya dengan suara nyaring. Ini adalah Marsial Saint eksplorasi gunung, seorang ahli yang sangat dihormati. Dia adalah master kuil dari kuil penglihatan surga yang terkenal. Lebih dari seribu tahun yang lalu, tidak lama setelah saya lahir, Saint Marsial eksplorasi gunung sudah menjadi ahli Marsial Saint yang terkenal. 800 tahun yang lalu, orang suci bela diri eksplorasi gunung mengasingkan diri di pegunungan dan tidak lagi peduli dengan urusan dunia fana. Dia fokus mendidik masyarakat. Sekarang, murid tercinta dari Saint bela diri eksplorasi gunung, Lady Chao Ying, juga telah menjadi ahli Marsial Saint. Dapat dikatakan bahwa ada dua Marsial Saint dalam satu sekte. Banyak dari kalian yang sudah beberapa kali menonton Majelis Suci, jadi kalian pasti familiar dengan Saint bela diri eksplorasi gunung. Saat suaranya jatuh, orang suci bela diri eksplorasi gunung yang berambut putih dan berjubah abu-abu memberi hormat kepada ratusan ribu seniman bela diri di bawah platform dengan tangan terlipat. Sontak, penonton bersorak antusias. Banyak seniman bela diri yang membungkuk padanya sebagai balasannya. Di hati banyak seniman bela diri, identitas, pengalaman, dan karakter Saint bela diri gunung eksplorasi memang layak disebut sebagai orang yang berbudi luhur dan bergengsi. Kemudian, Yuan Zhen berjalan ke Marsial Saint kedua. Marsial Saint ini adalah pria berambut putih. Dia mengenakan jubah panjang berwarna biru safir dan memegang kipas lipat di tangannya. Labu anggur hijau tergantung di pinggangnya. Dia tinggi dan tampan, tapi matanya agak kesepian. Seluruh tubuhnya memancarkan aura perubahan dan melankolis, yang membuatnya terlihat cukup misterius. Yuan Zhen memperkenalkannya kepada orang banyak, saya pikir semua orang tidak mengenal Marsial Saint senior ini, karena ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam Majelis Suci. Namun, identitas dan kekuatan senior ini tidak lebih lemah dari tokoh terkemuka manapun. Dia menyebut dirinya Sage Anggur. Dia memiliki garis keturunan klan Wenren, keluarga bangsawan sekte kuno yang tersembunyi. Dia adalah orang suci dengan sepuluh meridian alami. Selama lebih dari seribu tahun, Wenren senior telah menjelajahi empat lautan dengan santai. Dia telah melihat pemandangan dunia dan menjelajahi tanah terlarang dan peninggalan sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Pengetahuan dan pengalaman senior Wenren yang luas sangat membuat saya terkesan. Ini telah membuka mata. Saya juga percaya bahwa Wenren senior pasti akan memberikan wawasan dan pengalaman baru kepada semua orang dengan berpartisipasi dalam Majelis Suci ini. Awalnya, banyak seniman bela diri di alun-alun yang dibuat bingung oleh senior yang tampan, melankolis, dan misterius ini. Setelah mendengarkan perkenalan Yuan Zen, kerumunan orang menyadari bahwa orang ini sebenarnya adalah keturunan dari keluarga bangsawan kuno. Dia bahkan berkeliling dunia dengan santai. Dunia ini besar dan penuh dengan hal-hal aneh. Namun, 99 persen seniman bela diri tidak akan pernah memiliki kesempatan berkeliling dunia seumur hidup mereka. 2173 Setelah memperkenalkan marsial sage Suan San dan Wenren Jiu Seng, Yuan Zen memperkenalkan empat senior lainnya. Mereka berempat telah berpartisipasi dalam pertemuan sage beberapa kali dan banyak seniman bela diri yang mengenali mereka. Misalnya, Tuan Lautfu dari Pulau Seribu Paus di Laut Selatan, Nenek Yulong dari Gunung Naga berjongkok di Biru Barat, Kepala Istana di Sien Siau dari Istana Langit Berawan. Di antara enam marsial saint veteran, Exploration Mountain Marsial Saint adalah yang paling senior, memiliki status paling dihormati, dan juga paling dihormati. Latar belakang Wenren Jiu Seng adalah yang paling misterius dan paling asing. Para petapa bela diri senior lainnya juga kuat dan memiliki hubungan dekat dengan bangsa dewa akhir surga. Setelah Yuan Zen memperkenalkan mereka, dia mengumumkan dengan lantang, selanjutnya, mari kita sambut 28 marsial sage muda ke platform. Saat suaranya jatuh, sosok-sosok terbang keluar dari kerumunan dan pavilion di sekitar alun-alun dan mendarat di Heaven Gazing Platform satu demi satu. Orang-orang ini adalah petapa bela diri muda dari seluruh benua dan kekuatan mereka berada di antara petapa bela diri peringkat 1 hingga 6. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, masing-masing dari mereka memiliki sikap anggun dan luar biasa. Setiap kali marsial sage mendarat di Heaven Viewing Platform, Yuan Zen akan memperkenalkan mereka kepada orang banyak. Ini adalah petapa bela diri King San, kaisar sage termuda dari bangsa dewa akhir surga. Ini adalah marsial sage Chen Yue, pemimpin istana dari Istana Kiyue Punggung Selatan dan seorang wanita cantik yang terkenal. Ini adalah Nona Chou Ying, murid tercinta dari petapa bela diri Suan San, seorang bakat seni bela diri yang langka. Marsial sage muda berambut merah dan bermata emas ini adalah Raja Sukuyang, marsial sage atal. Saat suara Yuan Zen terdengar, jumlah orang di panggung melihat surga meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, 24 petapa bela diri telah naik ke platform pengamatan surga dan berdiri di sekitar Yuan Zen. Bahkan Tai Hao Yunqi dan Jiujiu telah naik ke platform pengamatan surga. Hanya Lubai Suang, Zuo Mingqi dan Mu Chang Tian yang tersisa. Mereka berdiri di pavilion di sudut alun-alun dan menunggu dengan cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Muda Ji Tian Xing belum datang? Lubai Suang melihat sekeliling dan mencari Ji Tian Xing. Zuo Mingqi dan Mu Chang Tian juga cemas dan khawatir saat mereka berdiskusi. Mungkinkah Tuan Muda Ji tertunda karena sesuatu? Mungkinkah dia berkultivasi dalam pengasingan dan lupa bahwa majelis suci akan dimulai hari ini? Kenapa kita tidak bergegas ke Eastern Riffle Inn dan menemukannya? Saat keduanya berdiskusi, mereka berbalik untuk pergi. Lubai Suang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, jangan pergi. Zuo Mingqi dan Mu Chang Tian berhenti dan memandangnya dengan bingung. Apa yang telah terjadi? Jika kita tidak mencarinya dan dia melewatkan waktu, bukankah itu? Lubai Suang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, semua orang tahu bahwa majelis suci Senwu akan diadakan selama tiga hari. Pada hari pertama, tidak akan ada pertempuran, hanya diskusi. Apa yang disebut pertukaran Dao mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi kita. Alasan utamanya adalah untuk menunjukkan wajahnya di depan semua orang dan meningkatkan reputasi dan prestisinya. Menurut pemahaman saya tentang Tuan Muda Ji, dia selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Dia tidak suka memamerkan gengsinya di depan orang lain. Terlebih lagi, majelis suci bela diri suci tidak menetapkan bahwa para biksu bela diri muda harus berpartisipasi dalam diskusi Dao. Saya rasa Tuan Muda Ji tidak akan datang hari ini. Dia hanya akan muncul besok ketika semua orang memasuki platform Void untuk bertarung. Zuo Mingki dan Mucang Tian saling memandang dan terdiam. Keduanya tahu bahwa Lubai Suang dan Ji Tian Xing memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Karena Lubai Suang sangat yakin, kemungkinan besar itu benar. Keduanya terdiam sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, karena Kaisar Suci Bai Suang sangat yakin, itu pasti benar. Saya tidak menyangka karakter Tuan Muda Ji begitu mulia. Dia memang berbeda dari orang biasa. Iya. Begitu banyak martial saint muda yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer di depan semua orang dan meningkatkan reputasi mereka. Hanya Tuan Muda Ji yang tidak peduli dengan ketenaran. Dalam hal kondisi pikiran dan level, dia sepuluh kali lebih baik daripada para martial saint ini. Zuo Mingki mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, itu tidak benar. Jika Tuan Muda Ji tidak ada di sini untuk meningkatkan reputasinya, mengapa dia ada di sini? Sebelumnya, ketika kami menasihatinya untuk pergi, dia berkata bahwa dia punya alasan untuk bertahan. Mucang Tian juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan memandang Lubai Suang dengan bingung. Lubai Suang mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, jika aku tidak salah, dia pasti datang untuk berpartisipasi dalam majelis suci untuk kompetisi di tahap void. Entah dia di sini untuk tahap void, atau dia di sini untuk mendapatkan hadiah dari majelis suci. Hadiah. Mucang Tian mengerutkan kening lagi, masih bingung, itu hanya beberapa sumber daya budidaya dan senjata suci. Tuan Muda Ji seharusnya tidak mempedulikannya, kan? Lubai Suang menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, itu hanya hadiah biasa. Tentu saja dia tidak mempedulikannya. Saya mendengar bahwa hadiah untuk tempat pertama majelis suci ini sangat besar. Dikatakan bahwa selain sumber daya budidaya dan senjata suci, ada juga mutiara misterius. Mutiara itu sepertinya adalah sesuatu yang ditemukan secara kebetulan oleh Dewa Beladiri Tianjue di lapisan api angin astral ketika dia berada di lapisan api angin astral. Zuo Mingki tiba-tiba mengerti dan mengangguk, jadi begitu. Lapisan api angin astral sangat berbahaya. Bahkan jika Marsial Zain memasukinya, hidupnya akan dalam bahaya. Permata misterius itu pasti merupakan harta langka dan berharga. Hanya harta karun setingkat ini yang bisa menggoda Tuan Muda Ji. Mu Changtian mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, menurut latihan yang biasa, Yuan Zain akan mengumumkan hadiahnya setelah diskusi Dao. Nanti kita akan tahu hasilnya. Setelah mereka bertiga selesai berdiskusi, mereka berhenti mengkhawatirkan Ji Tianxing dan terbang ke langit dan mendarat di panggung melihat surga. Yuan Zain melirik mereka bertiga dan memperkenalkan diri tanpa ekspresi, ketiga Marsial Zain Muda ini adalah Kaisar Beladiri Baisuang, Zain Marsial Mingki, dan Marsial Zain Changtian dari negeri ilahi Luoshui. Ketika mereka bertiga berdiri di panggung melihat surga, dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Ada 28 peserta dalam majelis suci ini. Mengapa hanya ada 27 orang di sini? Yuan Zain bertanya tanpa sadar. Suaranya tidak terlalu keras. Para seniman Beladiri di alun-alun tidak dapat mendengarnya dengan jelas, namun para biksu Beladiri di panggung melihat surga mendengarnya dengan jelas. Semua orang terkejut. Mereka melihat sekeliling dan saling berbisik. Tidak ada yang berani percaya bahwa seseorang telah mendaftar tetapi tidak muncul di platform. Apakah ini tidak mempermalukan putra ilahi pertama? Siapa orang ini? Apakah dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi? Cahaya dingin muncul di mata Qin Zheng. Ia berkata dengan suara yang dalam, yang mulia, 27 orang suci Beladiri muda semuanya ada di sini. Hanya Jitian Xing yang tidak hadir. Orang ini selalu sombong dan mendominasi. Semua orang tahu bahwa dia tidak menaruh perhatian pada seniman Beladiri. Dia tidak ada di sini hari ini karena dia tidak suka bersama para Marsial Sein. Suara Qin Zheng dalam dan kuat. Itu menyebar ke seluruh alun-alun dan didengar oleh ratusan ribu seniman Beladiri. 2174 Jika Qin Zheng tidak mengatakan itu, orang banyak tidak akan menebak siapa yang absen dari majelis suci. Bahkan jika mereka menduga Jitian Xing tidak hadir, mereka akan berpikir bahwa dia mencoba mempermalukan putra agung ilahi. Namun, kata-kata Qin Zheng membuatnya tampak seolah-olah Jitian Xing meremehkan para petapa Beladiri di atas panggung dan tidak ingin muncul. Namun, Jitian Xing sombong dan mendominasi. Ini adalah sesuatu yang diketahui seluruh daratan. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata Qin Zheng. Ekspresi dari 30 Marsial Sage berubah menjadi tidak wajar karena mereka merasa canggung dan marah. Marsial Sage muda Qing San bergumam dengan ekspresi aneh, bahkan jika dia berbakat dan kuat, dia tidak boleh bersikap kasar. Ini adalah majelis suci seni Beladiri di seluruh daratan. Dengan begitu banyak Marsial Sage dan senior yang hadir, bagaimana dia bisa begitu sombong? Petapa Beladiri Chou Ying, yang berpakaian hijau dan mengenakan mahkota Tao, berkata dengan nada yang rumit, bagaimanapun, identitasnya istimewa. Dia adalah reinkarnasi dari putra Agung Ilahi. Wajar jika dia bersikap sombong. Pemuda berjubah emas lainnya adalah putra keempat dewa Beladiri Tianjue, Yu Wanchong. Pada malam pertempuran antara Jitian Xing dan Wu Duan Tian, dia hadir dan menyaksikannya. Dia juga memusuhi Jitian Xing. Dia mencibir dan berkata dengan nada mengejek, jadi bagaimana jika dia adalah reinkarnasi dari Kenshin? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah Kenshin? Dia baru saja menerobos ke alam Marsial Sage belum lama ini dan dia sudah begitu sombong dan merendahkan. Ketika dia mencapai setengah langkah menuju alam ilahi, bukankah dia akan membawa kekacauan ke dunia dan meremehkan tiga guru Agung Ilahi? Tidak hanya para Marsial Sage muda yang membicarakannya, tetapi bahkan beberapa Marsial Sage yang lebih tua pun tidak senang. Tuan Pulau Fu, yang mengenakan jubah biru, mengelus janggut putihnya yang panjangnya lebih dari satu kaki. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia tidak boleh begitu sombong. Itu akan mempengaruhi reputasinya dan merusak keberuntungannya. Mengapa dia tidak mempedulikannya? Nenek Yulong dan kepala istana Yun Xiao juga mengeluhkan hal itu. Mereka merasa Jitian Xing terlalu sombong dan itu bukanlah hal yang baik. Hanya Wen Ren Jiu Seng yang melambaikan kipas lipatnya dengan ringan seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya dan tidak mengatakan apa-apa. Marsial Sain Swan San yang berambut putih terbatuk pelan dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Saya yakin dia pasti punya alasan untuk tidak datang. Bagaimanapun, identitasnya istimewa. Apa yang terjadi malam sebelumnya telah menimbulkan keributan besar. Saat ini, ada ratusan ribu petani yang hadir. Masuk akal jika dia tidak ingin menunjukkan wajahnya agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Tidak apa-apa jika dia tidak datang. Kami tidak memiliki satu atau dua orang lagi, kami juga tidak kekurangan satu atau dua orang. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Yuan Zen dan berkata, yang mulia tidak perlu memikirkan masalah ini. Majelis suci dapat melanjutkan seperti biasa. Yuan Zen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Benar saja, dia tidak menyebutkannya lagi. Namun, matanya dan mata Qin Zheng bersinar dengan cibiran kesuksesan. Dan di alun-alun di bawah Heaven Gazing Platform, ratusan ribu seniman bela diri berdiskusi dengan penuh semangat, meletus dengan gelombang suara seperti semburan gunung. Seperti yang diharapkan, seorang Marsial Zain hilang. Saya mendengar dari Tuan Qin bahwa itu adalah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, nama ini sangat familiar. Bukankah dia dewa pembantaian berbaju putih yang memimpin kerajaan ilahi Luosui mengalahkan tentara iblis? Seharusnya itu dia. Saya mendengar bahwa dia secara pribadi membunuh dua hingga tiga juta iblis di medan perang. Dia pantas disebut dewa pembantaian. Tidak hanya itu, aku juga mendengar bahwa dia membunuh dua orang suci iblis dan sendirian membantai ratusan ribu tentara iblis. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada orang yang begitu berani dan ganas di dunia ini? Apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan dan wajah yang garang? Saya mendengar bahwa orang ini adalah murid Tuhan nomor satu di kerajaan ilahi Luosui dan juga dikenal sebagai jenius nomor satu di ras kita. Saya ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak ada yang tahu apakah dia jenius nomor satu atau tidak. Tapi satu hal yang pasti. Dia jelas merupakan orang yang paling sombong dan mendominasi. Dia tidak takut pada apapun. Saya mendengar bahwa dia memiliki konflik dengan Pangeran Agung Ilahi pada malam sebelumnya. Saya kira dia sengaja tidak datang hari ini untuk mempermalukan Pangeran Agung Ilahi. Dia bahkan berani menyinggung Pangeran Agung Ilahi. Dia sungguh sombong. Diskusi serupa juga terjadi di antara kerumunan di Alun-Alun. Hampir 95 persen seniman bela diri telah mendengar perbuatan legendaris Jitian Singh. Namun, seniman bela diri biasa tidak mengenal Jitian Singh, apalagi memahaminya. Mereka dipengaruhi oleh Qin Zheng dan hanya bisa mendengar rumor. Kesan mereka terhadap Jitian Singh sangat buruk. Lubai Suang, Zhuomingki, Mu Changtian, Jiu Jiu, Taihao Yunki dan yang lainnya hanya bisa melihat. Mereka diam-diam marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah kota menatap langit, wilayah Kerajaan Ilahi Ujung Surga. Qin Zheng, Yuan Zen dan yang lainnya mengendalikan mulut mereka. Terserah mereka untuk mengkritik siapapun yang mereka inginkan. Untungnya, Marsial Sein Suansan telah mengatakan sesuatu yang adil, jadi Yuan Zen tidak akan terlalu kasar. Setelah menunggu para seniman bela diri di alun-alun berdiskusi sebentar, Yuan Zen mengumumkan dengan lantang, Semuanya, sekarang saya umumkan bahwa Majelis Suci Bela Diri Suci tahun ini secara resmi dimulai. Hari ini adalah hari pertama Majelis Suci. Lebih dari 30 Marsial Sein telah berkumpul di Sky Gazing Platform dan akan mendiskusikan Dao di depan umum. Semua orang bisa mengutarakan pendapatnya. Semua keraguan dan dugaan tentang budidaya bela diri dapat disuarakan. Setiap orang dapat berdiskusi dan bertukar pikiran bersama. Sedangkan bagi seniman bela diri di alun-alun, yang terbaik adalah diam dan tidak membuat keributan. Jika Anda dapat mempelajari satu atau setengah gerakan selama diskusi Marsial Science, atau memahami arti sebenarnya, maka itu akan menjadi keberuntungan Anda. Saat suaranya turun, ratusan ribu seniman bela diri di alun-alun memang menutup mulut mereka. Semua orang menahan nafas dan fokus, menata para Marsial Sein di platform tinggi, seolah-olah mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Di Sky Gazing Platform, lebih dari 30 Marsial Sein saling memandang tetapi tetap diam. Tidak ada seorang pun yang menonjol untuk berbicara lebih dulu. Yuan Zen sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia tersenyum dan berkata, Karena semua Marsial Sein sangat rendah hati, maka saya akan melempar batu bata untuk menarik batu giok. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mempelajari sebuah buku kuno berjudul Lima Elemen Catatan Aneh. Meskipun ini hanyalah sebuah buku sejarah tidak resmi, itu tetaplah sebuah buku. Kisah-kisah yang terekam di dalamnya sebagian besar merupakan hal-hal aneh yang tidak lazim dan tak terbayangkan di alam liar, serta segala macam anekdot. Namun, saya sangat tertarik dengan salah satu ceritanya dan telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Konon di zaman dahulu kala, ada seorang pemuda dari klan Serigala Roh yang terlahir dengan bakat tak tertandingi. Hanya dalam waktu 20 tahun, dia berkultivasi ke alam Marsial Sein dan menjadi iblis pertama dalam sejarah. Tidak lama setelah orang itu menerobos ke alam Marsial Sein, dia membunuh kaisar klan Serigala Roh dan menjadi kaisar sendiri. Awalnya, dia asyik berkultivasi dan baru berusia 20-an. Namun, dia sangat akrab dengan sejarah klan Serigala Roh. Ia bahkan mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui oleh generasi tua. Setelah bertahun-tahun, orang-orang mengetahui bahwa orang ini adalah kaisar klan Serigala Roh dari 800 tahun yang lalu. Dia telah berkultivasi ke alam dewa, tetapi dia telah menghadapi musuh yang kuat di kekosongan dan mati secara tak terduga. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah dia meninggal 800 tahun yang lalu, dia secara ajaib terlahir kembali. 2.175 Pada awalnya, ketika Yuan Zen bercerita, banyak orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak hanya ratusan ribu prajurit, bahkan para Marsial Sein di Peron juga merasakan hal itu aneh. Namun pada akhirnya, semua orang mengerti. Ternyata Yuan Zen mengangkat topik ini agar semua orang mendiskusikan, reinkarnasi, dan kelahiran kembali. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan segera memahami bahwa ada motif tersembunyi di balik kata-katanya dan bahwa yang dia maksud adalah hal lain. Kemudian, ketika mereka memikirkan tentang, kelahiran kembali, Kenshin sebagai Jitian Singh beberapa hari yang lalu, ekspresi banyak orang menjadi rumit. Ratusan ribu prajurit di alun-alun saling memandang dan berbisik satu sama lain. Kalaupun ada beberapa orang yang belum mendengar beritanya, mereka akan mengetahuinya setelah mendengar diskusi orang lain. Dengan cara ini, berita kelahiran kembali Kenshin sebagai Jitian Singh menyebar lagi dan menjadi sesuatu yang diketahui semua orang. Di panggung melihat surga, banyak orang suci bela diri mengerutkan kening dan merenung, memikirkan bagaimana menjawabnya. Tai Hao Yun Ki, Ji Ujiu, Lu Bai Suang dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening, wajah mereka muram. Ji Ujiu menatap dingin ke arah Yuan Zen dan diam-diam berkata kepada Tai Hao Yun Ki melalui transmisi suara, Saudara Yun Ki, Yuan Zen ini terlalu tercelah. Dia sangat tercelah dan tidak tahu malu. Sebagai putra guru ilahi, bagaimana dia bisa begitu tercelah? Saya pikir dia pasti mengarang cerita dengan santai. Dia menyindir dan sengaja menyebarkan berita tersebut. Tai Hao Yun Ki mengangguk sedikit dan berkata, Saya sudah tahu bahwa Yuan Zen adalah seorang munafik, tapi saya tidak menyangka dia begitu hina. Dia melakukan ini karena dia ingin berita tersebut menyebar ke seluruh dunia dan membawa bahaya serta masalah yang tak ada habisnya bagi Ji Tian Singh. Di sisi lain, Lu Bai Suang, Zuo Ming Ki dan Mu Chang Tian juga dengan marah berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Sialan Yuan Zen, dia benar-benar tidak tahu malu, bajingan. Lu Bai Suang sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, berharap dia bisa memotong Yuan Zen menjadi beberapa bagian. Zuo Ming Ki mengangguk setuju dan berkata sambil menghela nafas, Putra Agung dari Bangsa Ilahi Ujung Surga, calon guru ilahi, sangat tercelah. Benar-benar tidak terduga. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Mu Daji menyinggung perasaannya hingga membuatnya begitu membencinya sehingga dia menggunakan cara-cara tercelah seperti itu. Mu Chang Tian menghela nafas tanpa daya. Pantas saja Tuan Mu Daji tidak muncul hari ini. Sepertinya dia sudah tahu kalau Yuan Zen akan mempermalukannya. Untung juga Tuan Mu Daji tidak ada di sini. Jika tidak, masalah ini akan semakin sulit diselesaikan. Pada saat ini, Marsial Saint Kingshan adalah orang pertama yang berbicara setelah merenung sejenak. Anak Dewa Sulung, apa yang kamu katakan tentang reinkarnasi hanya ada dalam mitos dan legenda. Itu tidak dapat dipercaya. Seperti kata pepatah kuno, kematian itu seperti padamnya lampu. Semuanya akan berakhir. Namun, beberapa hal telah terjadi baru-baru ini yang telah mengubah pandangan Kaisar ini dan banyak orang. Seperti banyak orang lainnya, pemahaman Kaisar ini telah disegarkan, dan saya tidak punya pilihan selain menerima konsep reinkarnasi, yang tampaknya tidak masuk akal. Yuan Zen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Benar, seseorang telah membuktikan bahwa reinkarnasi memang ada. Ini sangat menarik bagi para ahli seperti kami. Coba pikirkan, jika suatu saat kita mati, tapi kita masih bisa bereinkarnasi. Kita bisa menebus penyesalan kita dan membalas dendam pada musuh kita. Betapa menariknya hal itu. Marsial Saint Kingshan, sepertinya Anda memiliki beberapa pendapat tentang masalah ini. Mengapa kamu tidak mengatakannya secara langsung? Dengan dorongan Yuan Zen, Marsial Saint Kingshan tidak lagi memiliki keraguan. Dia berkata dengan keras, Kaisar ini berpikir bahwa hanya mereka yang telah mencapai alam dewa yang dapat bereinkarnasi. Marsial Saint seperti kita, meskipun kita sudah berdiri di puncak benua, kita masih belum melampaui batas manusia. Hanya mereka yang telah mencapai alam dewa dan memahami kekuatan langit dan bumi yang dapat bereinkarnasi. Master pulau tertutup menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, Menurut pendapatku, bahkan ahli dewa bela diri pun tidak akan bisa bereinkarnasi. Lagipula, orang mati tidak bisa dibangkitkan. Hidup dan mati semuanya bereinkarnasi. Ini adalah hukum surga. Saya pikir hanya dengan meninggalkan dunia ini dan naik ke alam atas yang lebih misterius, seseorang dapat lepas dari siklus hidup dan mati dan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Perkataan master pulau tertutup membuat banyak biksu bela diri mengangguk setuju. Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi terhadap alam atas yang misterius. Tidak ada yang tahu dunia seperti apa alam atas yang legendaris itu. Apakah ini benar-benar tidak berada di bawah kendali surga? Nenek Yulong menghela nafas dengan penyesalan dan berkata dengan suara rendah, meskipun kata-kata Tuan Pulau tertutup sangat masuk akal. Sejak zaman dahulu, hanya Kenshin yang berhasil naik dan meninggalkan dunia ini. Bahkan orang sekuat tiga guru ilahi pun terjebak di dunia ini. Jadi, meskipun kita sudah menebak rahasia reinkarnasi, itu tidak ada gunanya. Jika kita tidak bisa naik ke alam atas, semuanya tidak masuk akal. Master Istana Langit Berawan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, sejak zaman kuno, Kenshin adalah satu-satunya yang naik. Dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia kenaikan. Ketika Kenshin jatuh, seluruh benua terkejut dan berduka. Semua orang mengira jalan menuju kenaikan telah terputus dan tidak ada yang mengetahui rahasia kenaikan. Namun dengan restu dari surga, orang itu kembali. Di kehidupan sebelumnya, semua orang melewatkan kesempatan. Dalam hidup ini, ada kesempatan untuk menebusnya. Tidak peduli apa yang semua orang pikirkan, kaisar ini tidak ingin melewatkannya lagi. Mendengar kata-katanya, mata para Marsial Sein yang hadir berbinar, dan tatapan aneh melintas di mata mereka. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan mengerti maksudnya. Kenshin terlalu kuat saat itu. Meskipun semua orang tahu bahwa dia mengetahui rahasia kenaikan, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tapi sekarang berbeda. Kenshin terlahir kembali sebagai manusia muda dan baru saja menerobos ke alam Marsial Sein. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, para Marsial Sein akan memiliki kesempatan untuk berhasil mendapatkan rahasia kenaikan. Apalagi hal ini tidak boleh ditunda-tunda. Jika mereka menunda beberapa tahun lagi, dengan bakat Kenshin, dia akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, para Marsial Sein tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, banyak Marsial Sein diam-diam mengepalkan tangan mereka dan membuat rencana mereka sendiri. Yuan Zen melihat reaksi semua orang dan tidak bisa menahan senyum puas. Dia memandang Master Istana Langit Berawan dengan penuh kekaguman. Jelas sekali, inilah hasil yang dia inginkan. Selanjutnya, Marsial Sein Suansan mengambil inisiatif untuk berbicara dan mengubah topik pembicaraan. Semua orang berhenti berbicara tentang reinkarnasi dan kenaikan dan mulai mendiskusikan budidaya beberapa teknik budidaya. Para Marsial Sein mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Sama seperti Majelis Suci sebelumnya, mereka berbincang dengan damai dan harmonis. Namun, Tai Hao Yunqi, Jiu Jiu, Lu Bai Suang, dan yang lainnya merasa marah. Semua orang tetap diam dan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi. Tanpa disadari, 10 jam telah berlalu. Saat itu malam, dan matahari akan segera terbenam. Pijaran matahari terbenam menyelimuti platform pengamatan surga. Hari diskusi para Marsial Sein juga akan segera berakhir. Yuan Zen membuka mulutnya dan mengumumkan, semuanya, diskusi Majelis Suci ini telah berakhir. Saya yakin setelah diskusi dan pertukaran, semua orang akan mendapatkan banyak keuntungan. Besok pagi, kita akan berkumpul di sini lagi, dan kita akan bertanding-tanding. Namun, menurut Majelis Suci sebelumnya, pertama-tama saya akan mengumumkan isi hadiah untuk lima besar. Imbalan yang didapat dari Majelis Suci ini luar biasa besarnya. Ada juga hadiah misterius. 2.176 Ketika para petapa bela diri sedang berdiskusi, banyak petapa bela diri di atas panggung tidak tertarik. Tapi seniman bela diri biasa di bawah panggung mendengarkan dengan penuh minat dan sangat serius. Sekarang Yuan Zen akan mengumumkan hadiah untuk lima besar di Majelis Suci, situasinya benar-benar berbeda. Seniman bela diri biasa tidak tertarik. Lagipula, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, para petapa bela diri di atas panggung segera bersemangat dan menatap Yuan Zen dengan mata berbinar. Yuan Zen melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, simposium seni bela diri Void Platform besok akan sama seperti sebelumnya. Lima pemenang teratas akan menerima hadiah besar. Tempat kelima akan menerima senjata suci tingkat rendah dan seratus juta batu spiritual atau sumber daya budidaya dengan nilai yang sama. Tempat keempat akan menerima senjata suci tingkat rendah, seratus juta batu spiritual sumber daya budidaya, dan keterampilan rahasia suci tingkat rendah. Tempat ketiga akan menerima senjata suci kelas menengah dan 200 juta batu spiritual sumber daya budidaya. Tempat kedua akan menerima senjata suci kelas menengah, 200 juta batu spiritual sumber daya budidaya, dan keterampilan rahasia suci kelas menengah. Sedangkan untuk tempat pertama, hadiahnya adalah 300 juta batu spiritual sumber daya budidaya dan hadiah misterius. Setelah mendengar isi hadiahnya, para Marsial Saga terkejut dan mulai berdiskusi. Wow, hadiah dari majelis suci ini memang lebih besar dari yang sebelumnya. Tempat kelima akan menerima senjata suci dan 100 juta batu spiritual sumber daya budidaya. Pada tahun-tahun sebelumnya, hanya ada 100 juta batu spiritual sumber daya budidaya. Saya kira dalam beberapa dekade terakhir, pengrajin senjata negara suci telah membuat banyak produk baru. Hanya negara suci, negara terkuat, yang memiliki sumber keuangan yang kuat untuk mengambil sumber daya budidaya dan senjata suci dalam jumlah besar sebagai hadiah dari majelis suci. Jika kamu bisa masuk lima besar, kamu tidak hanya akan dihormati dan terkenal, tapi kamu juga akan menerima hadiah yang luar biasa. Itu terlalu menggoda. Semua Marsial Saga menantikannya. Marsial Saint Kingsan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menatap Putra Ilahi Sulung dengan mata bersinar dan bertanya, Putra Ilahi Sulung, hadiah misterius apa yang pertama kali diberikan? Mendengar kata-katanya, para Marsial Saga muda di sekitarnya semua tersenyum dan mulai berdiskusi. Marsial Saint Kingsan sudah berada di posisi lima besar. Sepertinya dia mengincar posisi pertama kali ini. Iya, Marsial Saint Kingsan sangat prihatin dengan hadiah misterius itu. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan tempat pertama. Meskipun dia ambisius, sangat sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Putra Ilahi keempat, Yuan Chong, selalu berada di posisi pertama dalam beberapa pertemuan suci berturut-turut. Pangeran Ilahi keempat, Yuan Chong, hanya berada di urutan kedua setelah Pangeran Ilahi tertua dalam hal bakat dan kekuatan. Marsial Saint Kingsan masih kurang dibandingkan dia. Hei hei, karena itu hadiah misterius, tentu saja aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, bagaimana bisa tetap disebut hadiah misterius? Yuan Zen mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Dia menatap Marsial Saint dari Green Mountain sambil tersenyum, dan berkata dengan tenang, kompetisi seni bela diri akan dimulai besok, dan hadiah misterius itu akan diumumkan kepada dunia. Karena itu masalahnya, tidak ada salahnya mengatakannya sekarang. Kursi ini akan mengatakan yang sebenarnya. Hadiah misterius itu adalah mutiara yang secara tidak sengaja diperoleh oleh Dewa Bapak di lapisan api angin surgawi ketika dia sedang dalam perjalanan mental. Mutiara berharga itu sepertinya dibuat secara alami, seolah-olah itu adalah benda ilahi yang dipelihara di lapisan angin dan api, atau kristalisasi angin dan api, dengan kekuatan tak terbatas. Tuhan Bapak sudah menjadi wujud ilahi yang maha kuasa, jadi dia tidak banyak menggunakannya, jadi dia ingin memberikannya pada kursi ini. Namun kursi ini merasa malu untuk menerimanya, jadi saya menyarankan untuk mengeluarkannya sebagai hadiah pertemuan suci ini. Hanya dengan cara itulah hal itu akan bermakna. Setelah mendengar kata-kata Yuan Zen, para Marsial Sein menunjukkan rasa hormat di mata mereka, dan saling berbisik. Jadi begitu, lapisan api angin surgawi adalah yang paling berbahaya, dan hanya makhluk ilahi yang dapat melakukan perjalanan di dalamnya. Mutiara berharga itu lahir di lapisan api angin surgawi, jadi itu pasti benda suci yang langka. Aku ingin tahu keajaiban apa yang dimiliki mutiara itu. Pantas saja disebut hadiah misterius. Pangeran ilahi tertua benar-benar mulia. Pangeran ilahi surgawi ingin memberikan mutiara berharga itu kepadanya, namun dia mengeluarkannya sebagai hadiah dari pertemuan suci. Pikiran luas dan kemurahan hati pangeran ilahi tertua sungguh mengagumkan. Dengan bakat dan sikap pangeran ilahi tertua, begitu dia mencapai alam ilahi, dia pasti akan mewarisi posisi guru ilahi. Pada saat itu, bangsa surgawi ilahi akan menjadi lebih mulia. Marsial Sein Kingshan, Cao Ying, dan yang lainnya memuji pangeran surgawi tertua. Tapi Taihao Yunqi, Jiu Jiu, Lubai Suang, dan yang lainnya acuh tak acuh, dan diam-diam mengerutkan bibir. Jiu Jiu menunjukkan ekspresi menghina, dan berkata kepada Taihao Yunqi, Yuan Zen ini benar-benar munafik, menjijikkan. Pangeran ilahi keempat, Yuan Chong, telah menduduki peringkat pertama selama bertahun-tahun, ini adalah fakta yang terkenal. Yuan Zen mengeluarkan mutiara berharga itu sebagai hadiah, mengatakan itu adalah hadiah untuk pertemuan suci, tapi sebenarnya itu adalah hadiah untuk Yuan Chong. Iya itu benar. Taihao Yunqi mengangguk sedikit, dan berkata tanpa ekspresi, ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu, dia bisa mendapatkan reputasi yang baik, dan dia tidak akan benar-benar memberikan mutiara yang berharga itu. Namun, saya berharap keajaiban akan terjadi di pertemuan suci ini, dan menghancurkan rencana Yuan Zen. Jiu Jiu memandangnya dengan bingung, dan bertanya, Saudara ketujuh, keajaiban apa? Taihao Yunqi melihat ke arah Is Riffle In, dan hanya menunjukkan senyuman lucu, tapi tidak menjelaskan. Tidak lama kemudian, matahari terbenam. Yuan Zen meninggalkan platform Skyview bersama Qin Zheng dan Master Kota Skyview. Lebih dari 30 marsial sein juga pergi satu demi satu. Ratusan ribu seniman bela diri di Alun-Alun masih berkumpul, berdiskusi tanpa henti. Hanya sedikit orang yang tersisa, dan kebanyakan dari mereka tetap tinggal di Alun-Alun, menunggu kontes seni bela diri besok. Di bawah langit malam, kota Skyview terang-benderang. Di lantai 5 Is Riffle In, kamar Jitian Singh gelap gulita. Dia sedang duduk bersila di ruang rahasia, berkultifasi dengan mata tertutup, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan yang terang. Seperti dugaan Lubai Suang, dia tidak pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam debat marsial sein. Itu karena dia meremehkannya, dan juga karena dia tidak ingin membuang waktu dan menyusahkan dirinya sendiri. Namun, hal yang paling penting adalah dia perlu mengembangkan teknik rahasia yang paling penting. Sepanjang hari, dia berkultifasi di ruang rahasia, dan tidak meninggalkan setengah langkah pun. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, atau apa yang terjadi di Skyview platform, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Segera, malam berlalu. Dia tidak berhenti berkultifasi sampai matahari terbit keesokan harinya, dan perlahan berhenti. Cahaya kemasan terang di sekitar tubuhnya perlahan-lahan masuk ke dalam tubuhnya. Saat dia membuka matanya, cahaya terang melintas di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam dan menakutkan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang halus. Setiap helai rambut dan pori-pori tampak bersinar dengan cahaya bintang. Suara pemakaman surga terdengar dalam pikirannya, dan bertanya dengan ragu, pertemuan suci bela diri suci telah dimulai. Tidak apa-apa jika kamu tidak berpartisipasi dalam debat, tapi mengapa kamu terburu-buru untuk mengembangkan orang suci mutlak. Tubuh pedang sekarang. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, tentu saja ada alasan yang sesuai. Saya harus membuat persiapan yang cukup. 2.177 Maksudmu, akan ada bahaya di Void Platform. Pemakaman surga segera memahami maksud Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, Platform Void didirikan oleh negara ilahi Tianjue. Tampaknya ini adalah ruang yang dibuka oleh Dewa Beladiri Tianjue di dalam Void. Sikap Yuan Zhen dan Qin Zheng terhadap saya jelas-jelas bermusuhan dan membunuh. Saya harus waspada terhadap apa yang akan mereka lakukan terhadap Platform Void. Bahkan jika mereka tidak berani membunuhku di depan semua orang, tidak masalah bagi mereka untuk membuatku berkeliaran di Void. Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, bahkan para Marsial Saint tidak bisa tinggal di ruang hampa terlalu lama. Saat mereka menghadapi badai ruang hampa, pasang surut, atau lubang hitam, mereka pasti akan mati. Meskipun Anda telah mengembangkan teknik rahasia Army Lari Heaven dan tidak terkalahkan di dunia, Anda tidak dapat menggunakannya di Void. Oleh karena itu, hanya dengan mengolah tubuh pedang suci Anda dapat melewati kekosongan. Bahkan jika Anda menghadapi Void Crack atau Void Storm, Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jitian Xing menganggup dan berkata, Benar. Hanya dengan begitu saya dapat bersiap. Meskipun tubuh pedang suci yang aku kembangkan di masa lalu sangat kuat dan mendominasi, itu tidak cukup ajaib. Kali ini, saya memperbaikinya dan menggabungkannya dengan seni penyempurnaan tubuh astral. Saya menggunakan kekuatan bintang untuk menyempurnakan tubuh pedang suci. Bahkan jika aku mengembara di kehampaan dan tidak bisa kembali selama ratusan tahun, aku masih bisa menyerap kekuatan bintang dan kekuatan sihirku tidak akan pernah kering. Burial of Heaven terdiam lama sebelum dia berkata dengan puas, Semua orang tahu bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Kenshin, tetapi mereka tidak tahu bahwa kamu telah melampaui Kenshin di masa lalu. Sekarang, setelah terlahir kembali, Anda telah menyelesaikan transformasi yang lebih menantang surga. Ji Tianxing tersenyum dan berkata dengan nada yang rumit, tidak peduli siapa itu, jika mereka memiliki kesempatan untuk hidup kembali, mereka akan hidup lebih cemerlang. Baiklah, waktunya hampir habis. Kita harus pergi ke platform pengamatan surga. Saya tidak muncul kemarin, aku tidak tahu bagaimana bajingan Yuan Zen itu akan menjebaku. Burial of Heaven berkata dengan nada main-main, yang kuat tidak takut dengan rumor. Mengapa Anda harus mengingatnya? Saat Anda menempati posisi pertama di platform Void dan mengalahkan semua martial saint, semua kritik akan berantakan. Ji Tianxing menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Saat matahari terbit, ratusan ribu seniman bela diri berkumpul di alun-alun kota. Kebanyakan dari mereka sudah berada di sini sejak kemarin dan tidak pernah pergi. Melihat para marsial sage bergegas ke alun-alun dari segala arah, para kultifator bersorak gembira dan berdiskusi dengan keras. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 pakar alam suci bela diri tiba di panggung menatap surga. Kecuali Yuan Zen, Qin Zheng, dan penguasa kota langit yang tidak hadir, 27 orang suci bela diri muda dan 6 master seni bela diri semuanya hadir. Semua orang berdiri di panggung menatap surga dan tidak melakukan apapun, jadi seseorang mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Marsial Saint of Green Mountain melihat sekeliling, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Aneh, kenapa masih sama seperti kemarin? Hari ini adalah pertandingan sparing. Kenapa orang itu belum datang? Mungkinkah dia tidak muncul lagi hari ini? Putra Dewa keempat, Yuan Chong, mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum dingin, jika orang itu tidak ada di sini saat pertandingan tanding dimulai, itu berarti dia otomatis kalah. Huh, sebenarnya ada orang yang percaya bahwa dia tidak ingin bersama kita. Menurutku, dia hanya penakut dan tidak berani muncul. Marsial Saint mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, dalam beberapa hari terakhir, masalahnya telah menjadi topik hangat di kota. Semua orang mengetahuinya. Sekalipun dia menyerah untuk berpartisipasi dalam pertandingan sparing, itu adalah langkah bijak untuk melindungi dirinya sendiri. Ini dapat dimengerti. Marsial Saint dari Green Mountain mengucapkan kata-kata yang adil tanpa niat jahat. Namun, ketika para Marsial Saint muda mendengarnya, mereka setuju bahwa Ji Tian Xing tidak berani muncul. Chou Ying, Chen Yue, dan para Marsial Saint muda dari Heaven and Divine Nation semuanya tersenyum dan berbisik satu sama lain. Melihat semua orang mengkritik Ji Tian Xing, Lu Bai Suang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam dengan wajah dingin, pertandingan sparing belum dimulai. Masih ada 45 menit. Mengapa kalian semua begitu cemas? Saya sangat yakin bahwa dengan kekuatan dan temperamen Tuan Muda Ji, dia pasti tidak akan menyerah. Nada suaranya tegas dan tegas, dan dia mengatakannya dengan pasti. Banyak Marsial sage muda menghentikan diskusi mereka dan memandangnya dengan aneh. Marsial Saint dari Green Mountain tersenyum dan bertanya dengan nada bercanda, Bolehkah saya bertanya pada nona muda ini, apa hubungan anda dengan Tuan Muda Ji? Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Chou Ying memandang Lu Bai Suang dan berkata dengan nada yang aneh, meskipun Kaisar Suci Bai Suang ini berasal dari bangsa ilahi Luo Shui seperti Ji Tian Xing, dia sangat prihatin terhadap Ji Tian Xing. Malam itu, ketika Ji Tian Xing dan Union Master Wu bertempur, saya melihat beberapa petunjuk. Marsial Saint lainnya, Chen Yue, mengenakan gaun merah muda. Dia berpakaian cerah dan sangat menawan. Dia memandang Lu Bai Suang sambil tersenyum dan berkata dengan suara manis, seperti yang diketahui semua orang, asal-usul Tuan Muda Ji sangat luar biasa. Dia adalah reinkarnasi dari sosok legendaris. Kaisar Suci Bai Suang ini memiliki wawasan yang unik dan secara alami mengenali Tuan Muda Ji. Jika dia bisa menjadi rekannya, ketika Tuan Muda Ji kembali ke puncak di masa depan, Kaisar Suci Bai Suang juga akan merasa terhormat. Dengan pemikiran dan niat seperti itu, dia tentu saja akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Tuan Muda Ji. Saya paling tahu pikiran wanita ini. Meskipun kata-kata Marsial Saint Chen Yue elegan, makna kata-katanya sangat menghina. Dia dengan jelas mengatakan bahwa Lu Bai Suang tahu bahwa Ji Tian Xing adalah reinkarnasi dari Kenshin, jadi dia tanpa malu-malu menempel padanya, berharap dia bisa mengikutinya dan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Ketika para Marsial Saint Muda dari berbagai negara mendengar kata-kata Marsial Saint Chen Yue, mereka semua mencibir dan menunjukkan rasa jijik. Lu Bai Suang sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya gemetar, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat dia marah, Marsial Saint Chen Yue menutup mulutnya dan tertawa. Ia berkata dengan suara yang manis, Oh, aku sudah bicara terlalu banyak. Aku sudah mengungkap pemikiran Kaisar Suci Bai Suang di depan semua orang. Aku minta maaf. Kalimat ini tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Lu Bai Suang tidak bisa menahan amarahnya. Dia menunjuk ke arah Marsial Saint Chen Yue dan memarahi, Kamu Fixen, apakah menurutmu semua wanita di dunia ini tidak tahu malu seperti kamu? Wajah Marsial Saint Chen Yue tiba-tiba berubah dingin. Suaranya menjadi dingin dan tajam saat dia berteriak, Lu Bai Suang. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghinaku di depan semua orang. Marsial Saint Kingsan, Chow Ying, dan beberapa Marsial Saint Muda lainnya semuanya memelototi Lu Bai Suang dan memarahinya. Kaisar Suci Bai Suang, kamu menghina Marsial Saint Chen Yue di depan umum. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan Kaisar Suci. Kamu menghina Marsial Saint Chen Yue di depan para Marsial Saint dari berbagai negara dan seniman bela diri. Ini tidak bisa dimaafkan. Kamu harus meminta maaf kepada Marsial Saint Chen Yue. Jika tidak, reputasi Anda akan hancur setelah hari ini. Bahkan anak ilahi keempat, Yuan Chong, menonjol dan berteriak dengan dingin pada Lu Bai Suang, segera minta maaf pada Marsial Saint Chen Yue. Jika tidak, kami akan bersama-sama meminta agar Anda didiskualifikasi dari partisipasi dalam Majelis Suci. Ketika Zuo Mingki dan Mu Changtian melihat Lu Bai Suang diejek oleh orang banyak, mereka melangkah maju untuk membantunya. Namun, Yuan Chong dan Marsial Saint Kingsan memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Sebanyak 12 Marsial Saint Muda memarahi Lu Bai Suang dan memintanya untuk meminta maaf kepada Marsial Saint Chen Yue. Bahkan Master Istana Langit Berawan dan Master Pulau tertutup, dua master seni bela diri, juga memasang postur senior seni bela diri dan menguliahi Lu Bai Suang dengan nada serius. Lagipula, para Marsial Saint ini berasal dari negara suci ujung surga atau pasukan bawahan mereka. Suasana di atas panggung menjadi mencekam. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai berdiskusi. Lu Bai Suang sangat marah tetapi dia ditekan oleh kerumunan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, memintanya meminta maaf kepada Marsial Saint Chen Yue. Itu sungguh mustahil. Dia lebih memilih menyerah pada majelis suci bela diri suci daripada tunduk pada Marsial Saint Chen Yue. Namun, begitu dia menyerah pada majelis suci, itu akan menjadi kemenangan Marsial Saint Chen Yue. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana orang banyak akan menjebaknya dan reputasinya akan ternoda. Ketika dia memikirkan hal ini, Lu Bai Suang sangat marah dan tidak berdaya. Matanya yang jernih tertutup lapisan kabut. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia menatap Marsial Saint Chen Yue dan berkata dengan penuh tekat, Marsial Saint Chen Yue lah yang pertama kali memfitnahku dan kamu ingin aku meminta maaf padanya. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika aku menyerah dalam hal ini. Namun, saat dia hendak mengatakan bahwa dia akan menyerah pada majelis suci, dia diselah oleh sebuah suara. Itu benar, tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak mungkin lebih besar dari alasan. Anda tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa Anda harus meminta maaf? Terlebih lagi, pihak lain adalah hamba rendahan yang keji dan menjijikkan yang memendam niat jahat. Itu adalah suara seorang pemuda. Itu dingin dan agung, sombong dan mendominasi. Gelombang suara menyebar ke seluruh alun-alun, membuat semua orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Seketika, ratusan ribu seniman bela diri di alun-alun tercengang dan melihat ke langit. Tiga puluh orang suci bela diri di panggung melihat surga juga terkejut dan berbalik untuk melihat ke langit. Mereka melihat cahaya kemasan menyelaukan terbang dari jauh. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan melintasi beberapa puluh mil dan mendarat di heaven viewing platform. Suah! Setelah cahaya kemasan memudar, seorang pemuda berjubah putih muncul di depan semua orang. Dia tampan dan gagah berani, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang tampak seperti kekuatan surga, dan tatapannya tajam seperti kilat, menyebabkan orang lain tidak berani menatap matanya. Lubai Suang, yang diliputi kesedihan dan kemarahan, tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega saat melihat yang kaya muncul, dan kabut di matanya dengan cepat menghilang. Adapun Marsial Saint Chenyu, Marsial Saint Kingshan, dan yang lainnya, ekspresi mereka dingin dan tidak menyenangkan. Tidak diragukan lagi, itu adalah Ji Tianxing. Zuo Mingqi dan Mucang Tian tersenyum penuh semangat. Mereka segera menangkupkan tangan dan membungkuk padanya. Tuan Mudaji, Anda datang pada waktu yang tepat. Marsial Saint Chenyu, Marsial Saint Kingshan, dan yang lainnya dengan sengaja mempermalukan Kaisar Suci Bae Suang. Sebelum mereka selesai, Ji Tianxing mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Tidak perlu bicara lebih banyak. Saya sudah tahu apa yang terjadi. Zuo Mingqi dan Mucang Tian segera berhenti bicara. Setelah bertukar pandang, mereka segera mundur ke sisi Lubai Suang. Marsial Secret Chenyu tercengang oleh omelan Ji Tianxing. Dia hanya mengumpulkan pikirannya saat ini. Dia sangat marah dan terhina hingga ekstrim, dan tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih. Ji Tianxing, kamu bajingan, kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu menghinaku di depan semua orang. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Marsial Secret Chenyu bukan satu-satunya yang tercengang. Beberapa ratus ribu seniman bela diri dan lebih dari 30 marsial sage di platform juga tercengang. Tidak ada yang mengira Ji Tianxing, yang belum menunjukkan dirinya, akan memukau penonton dengan satu prestasi cemerlang. Sungguh menjijikan, keji, jahat, jalang. Kata-kata seperti itu bisa dikatakan telah menginjak-injak martabat Marsial Secret Chenyu, dan itu sangat memalukan. Ji Tianxing memandang Marsial Secret Chenyu tanpa ekspresi dan berkata dengan nada dingin, jadi bagaimana jika saya menghinamu? Mereka yang menghina orang lain akan dihina oleh orang lain. Kaisar Suci Baisuang tidak bermusuhan dengan Anda, tetapi Anda memfitnahnya di depan semua orang. Bukankah ini jahat dan tercelah? Kamu berpikir karena kamu cantik, kamu bisa menyenangkan pria berkuasa. Anda mengira semua wanita di dunia ini sama. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu adalah yang terbaik dalam memahami wanita. Hahaha, bukankah kamu menjijikan? Manakah dari kata-kata yang aku tegur kamu tadi yang salah? Hanya dalam beberapa kata, dia telah memarahi Marsial Secret Chenyu dengan sangat buruk sehingga dia berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi bingung. Dia sangat marah hingga wajahnya seputih kertas, dan tubuhnya gemetar seperti saringan. Dia menunjuk ke arah Ji Tianxing, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menatap Ji Tianxing dengan ekspresi dingin dan berteriak dengan tegas, Ji Tianxing. Anda menghina reputasi saya di depan semua orang, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Kebencian dan penghinaan ini hanya bisa diredakan dengan membunuhmu. Ji Tianxing memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, kamu. Lupakan saja, aku tidak ingin membunuh wanita. Terlebih lagi, kamu adalah orang bodoh yang tidak punya otak. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Marsial Secret Chenyu. Penghinaannya jelas sekali. Of! Marsial Secret Chenyu sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dua petapa bela diri di sampingnya dengan cepat mendukungnya dan mengedarkan energi mereka untuk membantunya memulihkan diri. Lubai Suang awalnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Sekarang dia melihat Marsial Secret Chenyu dipermalukan secara ekstrim dan dibuat marah sampai muntah darah oleh Ji Tianxing, dia merasa amarahnya telah dilampiaskan, dan amarah di dalam hatinya menghilang. Dia memandang Ji Tianxing dengan rasa terima kasih dan bergumam di dalam hatinya, orang tercelah, mulutmu sangat beracun. Kamu benar-benar bisa membuatku marah sampai muntah darah hanya dengan mulutmu. Dulu, kamu selalu membuatku sangat marah hingga aku kehilangan rasa kesopanan. Sekarang sepertinya kamu sudah berbelas kasihan dengan kata-katamu. Pada saat ini, Marsial Secret King Shen melangkah maju dan menatap Ji Tianxing dengan tatapan tajam. Dia berteriak dengan marah, Ji Tianxing, Kamu sudah keterlaluan. Anda adalah seorang suci bela diri, penjaga kerajaan surgawi dari negara ilahi Luoshui. Beraninya kamu mempermalukan wanita lemah seperti ini. Anda telah kehilangan seluruh wajah Anda. Ji Tianxing meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, Hehehe, aku mempermalukan Marsial Secret Chenyu, dan aku kehilangan seluruh wajahku. Lalu bagaimana dengan selusin dari kalian para petapa bela diri, pria dan wanita, tua dan muda, bekerja sama untuk mempermalukan Kaisar Suci Bai Suang? Bukankah dia wanita yang lemah? Namun Anda ingin memaksanya untuk meminta maaf di depan umum dan mendiskualifikasi dia dari berpartisipasi dalam majelis suci. Kemudian apa yang kamu lakukan? Sangat tidak tahu malu, begitu hina hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Kalian para Marsial Sage yang tidak tahu malu dari Heaven Extinction Divine Nation benar-benar membuka mata. Saya sangat senang saya tidak datang kemarin. Berada di panggung yang sama dengan Anda sungguh menyakitkan. Ji Tianxing tidak hanya memarahi Marsial Secret Kingshan, tapi dia juga menunjuk ke arah Yuan Chong, Cao Ying dan 10 Marsial Sage Muda. Bahkan Tuan Pulau Fu dan Tuan Istana Langit Berawan tidak bisa lepas dari hinaannya. Untuk sesaat, wajah para Marsial Sage Muda pucat pasi, dan mata mereka terbakar amarah. 2.179 Ji Tianxing, Anda benar-benar melanggar hukum. Anak muda, ini adalah negeri ilahi ujung surga. Kamu tidak boleh kurang ajar. Kamu terlalu sombong. Penguasa pulau tertutup dan penguasa Istana Cakrawala Awan menegur Ji Tianxing pada saat yang bersamaan. Ji Tianxing tidak takut dan menatap mereka dengan tajam. Bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Kamu tahu kalau kamu salah dan tidak bisa membela diri. Kamu hanya tahu cara memfitnah orang lain. Apa yang saya katakan itu benar? Bagaimana saya sombong? Bagaimana saya bisa melanggar hukum? Juga, jangan bersikap seperti senior sebelum aku. Anda tidak layak. Penguasa pulau tertutup dan penguasa Istana Cakrawala awan gemetar karena marah. Wajah mereka sehitam dasar pot. Keduanya adalah Master Marsial Dao yang terkenal. Mereka selalu dihormati oleh orang lain. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dipuji oleh banyak orang. Tentu saja, keduanya dimanjakan dan dipandang rendah oleh orang lain. Namun, mereka tidak menyangka Jitiansing tidak memiliki keraguan sama sekali. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Dia menegur mereka berdua di depan semua orang. Sangat memalukan sampai mereka ingin mati. Namun, Jitiansing benar. Dia adalah reinkarnasi Kenshin. Dengan identitas dan latar belakangnya, siapa yang berani menyebutnya muda? Siapa yang berani bersikap seperti senior sebelum dia? Penguasa Istana Cakrawala awan menarik nafas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan nada sinis, Jitiansing, kamu memang lebih arogan daripada rumor yang beredar. Namun, saya adalah orang yang murah hati dan tidak akan menurunkan diri saya ke level Anda. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, lebih panjang dari umur kecilmu. Anda, penguasa Istana Cakrawala awan menahan amarahnya dengan susah payah. Sekarang, dia marah sampai hampir meledak di tempat. Penguasa pulau tertutup dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ia berkata dengan ekspresi dingin, Jitiansing, kamu sangat protektif terhadap Kaisar Suci Baisuang. Demi dia, kamu bersedia melawan semua petapa bela diri. Kamu benar-benar tergila-gila. Merupakan kehormatan bagi Kaisar Suci Baisuang untuk bisa memanjat cabang seperti Anda. Jitiansing mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Suci Baisuang adalah temanku. Ketika temanku dalam kesulitan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ini adalah prinsip dasar. Saya hanya akan menjelaskannya sekali saja. Jika ada yang berani menyebarkan rumor yang memfitnah dan mencoreng reputasi saya, saya akan mengundang dia ke neraka untuk mati. Tuan Pulau tertutup, kamu harus bersyukur bahwa kamu masih hidup. Suara rendah dan dingin menyebar ke seluruh alun-alun, membuat ratusan ribu orang mendengarnya dengan jelas. Ada kekuatan jiwa yang menekan jiwa dalam suaranya. Suara Tuan Pulau tertutup. Untuk sementara waktu, ratusan ribu petani menahan nafas, hati mereka dipenuhi rasa takut ketika mereka berdiri terpaku di tanah, tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Lebih dari 30 marsial sage di atas panggung juga tercengang oleh auranya. Mereka semua tertegun sejenak. Ketika banyak petapa bela diri sadar kembali, mereka merasa sangat malu dan marah. Mereka berpikir dalam hati, bagaimana saya bisa terintimidasi olehnya. Yuan Chong, yang mengenakan jubah emas, memandang Jitian Sing dengan senyuman dingin. Dia bertepuk tangan dan berkata, Bagus. Jitian Sing, kamu sangat mengesankan. Kemarin, kamu enggan untuk muncul. Hari ini, kamu memarahi semua marsial sein. Jitian Sing, kesombongan dan sikap sombongmu benar-benar membuatku takjub. Saat dia berbicara, Yuan Chong keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Jitian Sing, menghadapinya. Para orang suci bela diri dari bangsa ilahi kepunahan surga tiba-tiba mempunyai tulang punggung. Mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Karena Yuan Chong kuat dan berstatus bangsawan, dia sama sekali tidak takut pada Jitian Sing. Namun yang tidak disangka semua orang adalah Jitian Sing memandang Yuan Chong dan bertanya dengan cemberut, Siapa kamu? Dia bertanya dengan tenang dan alami. Dia tidak bermaksud mempermalukan Yuan Chong. Bagaimanapun, dia tidak mengenal Yuan Chong. Tapi kalimat ini membuat wajah banyak Marsial Sein berubah. Yuan Chong sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tertawa dan berkata, Bagus. Jitian Sing, kamu sangat baik. Anda bahkan berani mempermalukan saya. Tampaknya Anda bertekad untuk melawan kami. Jitian Sing semakin bingung. Dia bertanya dengan bingung, Apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku tidak mengenalmu. Aku hanya bertanya dengan santai. Bagaimana Anda bisa menganggapnya sebagai penghinaan? Apakah Anda terbiasa dipermalukan oleh orang lain? Atau apakah Anda sengaja mencoba memancing perselisihan? Ekspresi dan nada bicara Jitian Sing sangat alami. Tidak ada yang tahu bahwa dia berpura-pura. Tapi semakin dia seperti ini, semakin marah dan terhina perasaan Yuan Chong dan selusin Marsial Sein muda. Akhirnya, Marsial Sein Sing Shan tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan berkata, Jitian Sing tidak ada di sini kemarin. Wajar jika dia tidak mengenal pangeran keempat. Jitian Sing, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pangeran keempat, Yuan Chong. Marsial Sein Sing Shan ingin memuluskan segalanya. Jitian Sing tentu saja menghargainya. Ia sedikit menganggup dan berkata, Marsial Sein Sing Shan masuk akal. Terima kasih atas perkenalannya. Ketika Yuan Chong mendengar ini, dia sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Dia mengutuk dalam hatinya, bajingan sialan, dia benar-benar mempermalukanku. Demikian pula, tidak ada yang memperkenalkannya. Dia mengenal Marsial Sein Sing Shan tetapi tidak mengenal saya. Apakah ini mungkin? Kemarahan melonjak di dadanya. Yuan Chong menunjuk Jitian Sing dan berkata dengan bangga, Jitian Sing, sekarang kita berada di depan umum, kamu bisa pamer sesukamu. Tunggu sampai kita berada di void stage. Saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Jangan berpikir bahwa Anda begitu hebat hanya karena Anda mengambil tiga jurus dari Wu Duantian. Saya bisa melakukan hal yang sama, dan jauh lebih baik dari Anda. Kamu harus berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di panggung void. Kalau tidak, haf. Dia tidak mengucapkan sisa kata-katanya. Dia hanya mendengus dingin dan penuh arti. Tapi semua orang di panggung mengerti maksudnya. Jitian Sing tidak marah. Dia berkata dengan tenang, meskipun saya tidak mengenal Anda, saya telah mendengar beberapa berita tentang Anda. Saya mendengar bahwa Anda adalah saudara keempat Yuan Shen. Anda telah menjadi nomor satu di Majelis Suci Beladiri Suci selama beberapa tahun. Bakat dan kekuatanmu adalah yang kedua setelah Yuan Shen. Anda dikenal sebagai bangsa dewa ujung surga nomor dua. Uhuk-uhuk, jenius nomor dua. Tidak ada yang tahu apakah itu salah bicara atau dia sengaja mengatakannya salah. Bagaimanapun, ekspresi seriusnya tidak terlihat seperti sedang berbicara omong kosong. Yuan Chong sangat marah hingga dia mengertakan gigi. Tapi dia hanya bisa menahannya. Dia berkata dengan dingin, karena kamu mengetahui kekuatanku, maka kamu harusnya tahu betapa bodoh dan menggelikannya kata-katamu sebelumnya. Tidak, Jitian Sing menggelengkan kepalanya ringan. Dia berkata dengan tenang, saya ingin memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi nomor satu. Apa maksudmu? Yuan Chong mengerutkan kening. Dia menatapnya dengan ekspresi muram. Jitian Sing berkata dengan acuh tak acuh, karena saya di sini. Itu adalah kalimat sederhana. Tidak ada rasa berlebihan, tapi itu dipenuhi dengan keyakinan dan dominasi mutlak. Murid Yuan Chong mengerut. Dia berkata dengan dingin, kamu sombong. Tapi, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Jitian Sing mengalihkan pandangannya. Dia tidak bisa diganggu lagi. Dia berjalan kembali ke sisi Lu Bai Suang. Dia berdiri berdampingan dengan Zhuomingki dan Mu Changtian. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan suaranya kepada Lu Bai Suang, kapan kamu bisa mengubah kepribadianmu yang terus terang. 2.180 Lu Bai Suang menoleh dan menatap Jitian Sing. Dia ingin menjelaskan, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia menelannya kembali. Dia tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia memberitahu Jitian Sing bahwa dia tidak ingin melihat orang lain memfitnah dan memfitnahnya, jadi dia membela dia. Dia hanya ingin melindungi reputasi dan kepolosannya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan situasinya sendiri. Meskipun dia berpikir begitu, dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Dia tidak ingin Jitian Sing berpikir bahwa perhatian dan perlindungannya setara dengan cinta antara pria dan wanita. Dia tidak ingin Jitian Sing berpikir bahwa dia memiliki motif tersembunyi dan sengaja berusaha mendekatinya. Meskipun dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dia juga memiliki martabat dan prinsipnya sendiri. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh Jitian Sing. Setelah beberapa saat, Yuan Zen, Qin Zheng, dan penguasa kota langit tiba bersama dan mendarat di platform Skyview. Yuan Zen cerdas. Ketika dia melihat ekspresi para Marsial Saint, dia menduga sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi. Tapi dia tidak meminta terlalu banyak, agar tidak mempengaruhi majelis Suci Sen Wu. Semuanya, hari ini ada 28 Marsial Saint muda berkumpul. Mereka akan memasuki platform Void dan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Tidak peduli betapa misterius dan anehnya perkataan mereka selama kompetisi seni bela diri, pada akhirnya, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka yang kuat agar cukup meyakinkan. Jadi, saya menantikan penampilan para Marsial Saint muda di platform Void. Yuan Zen berkata sambil tersenyum, nadanya penuh harapan. Kompetisi pencaksilat akan dilakukan dengan cara pemundian. Dua pasangan akan bertarung, pemenang akan maju dan yang kalah akan tersingkir. 28 Marsial Saint muda akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Hanya lima teratas yang akan diberi hadiah. Sedangkan untuk orang-orang di Alun-Alun, Anda juga dapat menyaksikan kompetisi melalui delapan layar cahaya ilusi. Semuanya, semoga majelis suci ini dapat terselenggara dengan lancar dan berakhir bahagia. Saat suaranya turun, kompetisi seni bela diri resmi dimulai. Ratusan ribu prajurit di Alun-Alun semuanya menunjukkan kegembiraan dan antisipasi, bersorak dan berteriak. Qin Zheng dan penguasa kota langit secara pribadi membuka susunan platform Skyview. Tiba-tiba, delapan arah Skyview platform menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan, membentuk delapan layar cahaya besar. Setiap layar cahaya menunjukkan kehampaan yang gelap gulita. Itu adalah platform Void. Kemudian, Yuan Zheng secara pribadi menggunakan teknik rahasia, melambaikan telapak tangannya dan menembakkan cahaya kemasan yang menyilaukan ke platform pengamatan surga. Tiba-tiba, langit di atas anjungan pengamatan surga bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang, membentuk pintu cahaya setinggi 10 meter. Di pintu emas, terdapat pola susunan misterius dan mendalam yang memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Yuan Zheng memimpin dan terbang ke langit, melangkah ke pintu cahaya emas. Qin Zheng dan penguasa kota langit mengikuti dari belakang, diikuti oleh enam petapa bela diri veteran. Setelah mereka semua memasuki pintu cahaya, Yuan Chong memimpin para marsial sage muda ke pintu cahaya satu demi satu. Sua. Ji Tian Xing dan Lu Bai Suang memasuki pintu cahaya satu demi satu. Mereka merasakan kilatan cahaya di depan mereka, dan kemudian mereka menemukan diri mereka berada dalam kehampaan yang dingin dan gelap. Keduanya berdiri diam dalam kehampaan dan mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Mereka melihat Yuan Zheng, Qin Zheng, dan yang lainnya berdiri di atas piringan cahaya putih dengan radius 10 ribu kaki. Cakram yang dibentuk oleh cahaya putih tampak seperti persegi, tetapi juga tampak seperti susunan spasial. Tanahnya kokoh, sekuat artefak ilahi. Di tengah piringan cahaya putih, ada pintu emas bersinar, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Kecuali Ji Tian Xing dan Wen Ren Jiu Seng, ini bukan pertama kalinya orang lain datang ke Void Platform. Kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang berdiri di atas piringan cahaya putih, berdiskusi satu sama lain melalui telepati. Yuan Zheng, Qin Zheng, dan yang lainnya sibuk menghitung orang dan membuat persiapan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing melihat sekeliling dan mengamati sekelilingnya. Di depan piringan cahaya putih itu terdapat kehampaan yang luas dan tak terbatas. Suasananya gelap dan dingin, tanpa jejaki spiritual. Namun, di tepi kehampaan, ada layar cahaya keemasan besar, yang memiliki radius 500 mil. Tirai cahaya keemasan itu seperti bola cahaya besar yang melayang dengan tenang di kehampaan. Kekosongan 500 mil di dalam bola cahaya adalah platform Void yang terkenal, yang merupakan arena kompetisi seni bela diri. Kekosongan di luar bola cahaya tidak terbatas, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Di seluruh Void platform, tidak ada apapun selain cakram cahaya putih di bawah kaki semua orang. Ji Tian Xing tahu bahwa ketika kompetisi seni bela diri dimulai, para orang suci bela diri di platform akan bertarung sengit di kehampaan. Para martial saint lainnya akan menyaksikan pertempuran dari piringan cahaya putih. Pertarungan dalam kehampaan akan diproyeksikan pada delapan layar cahaya di alun-alun kota Wang Tian melalui barisan, untuk disaksikan oleh ratusan ribu seniman bela diri. Namun, pemandangan pada cakram cahaya putih tidak dapat diproyeksikan. Setelah beberapa menit, Yuan Zhen dan Qin Zheng sudah siap. Mereka tidak hanya bersiap untuk melakukan undian, tetapi mereka juga mengaktifkan susunan pertahanan dari cakram cahaya putih untuk memastikan bahwa akibat dari pertempuran di platform Void tidak akan mempengaruhi yang lain. Yuan Zhen memegang 28 slip giyok di tangannya dan berkata kepada orang banyak, Oke, 28 orang suci bela diri muda yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, besiaplah untuk menarik undian. Untuk memastikan keadilan, Yuan Qin dan saya tidak akan berpartisipasi dalam pengundian. Kami hanya bertanggung jawab menyelenggarakan dan mengawasi pertandingan pencak silat. Masalah pengundian akan diserahkan kepada enam orang suci bela diri. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan 28 batu giyok itu ke udara. Desir, desir, desir. Setelah beberapa napas, 28 batu giyok menyebar dan berbaris di udara. Setiap slip batu giyok mencatat nama, usia, kekuatan, dan informasi lain dari seorang marsial sein muda. Master pulau tertutup menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada orang banyak. Dia berkata sambil tersenyum, Untuk putaran pertama majelis suci, saya akan mengundi terlebih dahulu. Semoga beruntung. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan 14 lampu emas ke arah 28 batu giyok. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, 28 slip batu giyok itu dibagi menjadi 14 bagian dan melayang di depannya. Dia mengambil slip giyok di depannya dan mengumumkan dengan keras, Untuk ronde pertama, Marsial sein Chenyu akan bertarung melawan Marsial sein Tian Chang, Marsial sein Bai Suang akan bertarung melawan Marsial sein Tian Xin. Marsial sein Yuan Chong akan bertarung melawan Marsial sein Rufeng, Marsial sein Tian Xin akan bertarung melawan Marsial sein Lu Ke, Marsial sein King Shan akan bertarung melawan. Saat master pulau tertutup mengumumkan nama-nama Marsial sein satu demi satu, ekspresi lebih dari 20 Marsial sein menjadi menarik. Beberapa dari mereka tampak cuek dan tenang. Beberapa dari mereka penuh percaya diri dan tersenyum. Tentu saja, ada juga yang mengerutkan kening dan terlihat serius. Lagi pula, ada banyak peluang dalam pengundian. Jika seseorang beruntung dan bertemu lawan yang lebih lemah, ia akan mampu melaju ke putaran kedua kompetisi. Namun, jika Marsial sein tidak beruntung dan bertemu lawan yang lebih kuat, mereka akan dikalahkan di babak pertama dan meninggalkan kompetisi. Lu Bai Suang mengerutkan kening dan diam-diam menatap seorang pria paru baya di antara kerumunan. Matanya bersinar dengan sedikit keseriusan. Ji Tian Xing memperhatikan hal ini dan diam-diam bertanya, ada apa? Apakah ada masalah dengan pengundian? Terima kasih telah menonton!